Wali kota Medan Bobi Nasution marah-marah saat melakukan sidak proyek Islamic Center di Kecamatan Medan Labuhan. Menantu Presiden Jokowi ini kecewa setelah mendapati hanya ada 5 pekerja di mega proyek ini. Saking kesalnya, Bobi Nasution mengancam putus kontra dan blacklist perusahaan tersebut. Ditelusuri Tribun Medan, Islamic Center dibangun dengan anggaran 432 miliar rupiah yang dibagi dalam 3 tahun pengerjaan sejak tahun 2022. Islamic Center dibangun di lahan seluas 21,56 hektare dengan berbagai fasilitas mulai dari masjid, convention hall, perpustakaan, hingga kolam retensi. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.